Mirsa Tim Futsal Putri Jawa Barat menorehkan sejarah setelah meraih medali emas pada pekan olahraga Nasional PON 21 2024 AC Sumatera Utara usai di final mengalahkan Jakarta dengan skor 5-2 pada pertandingan yang berlangsung di Gor Futsal Disporasu maksud kami Jalan Wilam Inskander pada hari minggu kemarin. 5 gol untuk kemenangan tim Futsal Jawa Barat hat-trick dicetak oleh Fitri Rosdiana di menit ke-15 penalti Anissa Aisyah dan Ike Rosita sementara 2 gol Jakarta disumbangkan Nisma Fransinda dan Kartika. Pertandingan final kedua tim ini memang ditunggu-tunggu karena kedua tim sama-sama diperkuat oleh para pemain tim nasional namun para pemain Jawa Barat mampu tampil solid dan menguasai jalannya permainan hingga bisa mengurung pertahanan lawan. Sejak menit awal babak pertama, Jawa Barat langsung tancap gas melakukan serangan dari sisi kiri lapangan. Pertandingan baru berjalan 5 menit, UAS memberikan penalti untuk Jawa Barat setelah pemain Jakarta melakukan pelanggaran. Anissa Aisyah yang ditunjuk sebagai eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa Jawa Barat unggul 1-0. Namun keunggulan Jawa Barat tersebut hanya bertahan 5 menit karena Jakarta bisa kembali menyamakan kedudukan lewat gol yang diciptakan Nisma setelah memanfaatkan kelengahan pemain Jawa Barat dan skor pun berubah 1-1. Setelah itu, para pemain Jawa Barat kembali menaikkan intensitas serangan dan hasilnya Fitri Rosdiana membawa timnya unggul 2-1 melalui gol yang diciptakannya ke gawang DKI. Skor tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, intensitas permainan semakin meningkat. Beberapa kali wasit memberikan peringatan kepada pemain Jawa Barat dan Jakarta. Ikerosita kembali mencetak gol di menit ke-22 dan membawa Jawa Barat menjauh 3-1. Hal ini membuat Jakarta meningkatkan intensitas serangan. Pergerakan flank yang eksplosif sangat merepotkan pertahanan Jawa Barat hingga akhirnya di menit ke-27. Jakarta memperkecil ketinggalan menjadi 2-3 ketika Kartika dengan jeli memanfaatkan bola liar di depan mulut gawang Jawa Barat. Kedua tim sama-sama melakukan serangan tetapi 10 menit jelang waktu normal berakhir, Jakarta menerapkan strategi power play dan merotasi beberapa pemain. Namun blunder harapan mengejar ketinggalan malah menjadi petaka. Menit ke-32 pemain Jawa Barat Fitri Rosdiana berhasil melakukan intercept lalu membangun serangan balik cepat yang berbuah gol. Jelang peluit panjang Fitri Rosdiana melengkapi hat-trick dengan tendangan melambung jarak jauh yang gagal diantisipasi Kiper Jakarta hingga akhirnya Jawa Barat menutup pertandingan dengan skor 5-2. Kebenangan tersebut menjadikan tim Jawa Barat berhak meraih medali emas dari cabang olahraga futsal. Hermanto Sidik, Bandung TV